Intro Nama duo semangka rasanya kini mulai hangat di telinga Grup vokal dangdut yang beranggotakan Clara Gopa dan Faya Chiara ini Banyak diperbincangkan setelah akun Instagram Clara Gopa Diretas oleh orang tidak bertanggung jawab Saat itu, Clara Gopa diduga melakukan praktek prostitusi Dimana dalam akun Instagramnya Terdapat tawaran layanan video call bermuatan Asusila Penawaran itu pun disertai dengan kisaran harga yang harus dibayar Namun, kali ini duo semangka muncul dengan kabar yang tak kalah mengejutkan Kedua personalnya memiliki kisah yang sama-sama kalam Baik Clara maupun Fangnya Dikabarkan pernah menjadi konon percobaan pelecehan seksual Oleh laki-laki yang mereka kenal di jejaring media sosial Lantas, bagaimana kahal tidak menyenangkan tersebut bisa terjadi? Seperti apakah cerita selengkapnya? Saksikan sesaat lagi, hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy Kita sekarang sudah sama Clara Gopa Salah satu personil dari duo semangka Kita baca artikel dulu ya Clara ya Gini dia Kronologi personil duo semangka hampir diperkosa Kenalannya dari media sosial Kronologinya gimana sebetulnya Clara? Kronologi itu ini Pih Kayak aku tuh kan pengen masuk di dapur rekaman kan Terus ada salah satu manajemen Yang menawarkan Clara itu untuk masuk manajemen dia Nah ditawarkan untuk ke Jakarta Setelah ketemu Dibawa ke daerah Peluit waktu itu Udah dari situ Disuruh rekaman Disuruh nyanyiin lagu kan Tapi dia disitu bahasanya gini Ikut saya dulu nih Ikut saya meeting gitu Meeting lah ke suatu cafe ya waktu itu Habis saya di cafe itu langsung Apa ya kayak ngantuk gitu Kayak ngantuk Terus dia bilang Udah yuk ikut saya Ikut saya aja udah Kamu tuh kecapean gitu Nah kecapean kamu dari pagi gini Nah aku disitu antara seneng Seneng gak seneng ya waktu itu Kok udah beda Apa ya beda acara gitu kan Di awal mau rekaman Kok tiba aja ke meeting Dia aja ke cafe Terus disuruh dampingin gitu kan Tapi senengnya aku disisi lain Aku udah masuk dapur rekaman ini kan Udah seneng banget waktu itu Nah tapi kok arahnya Waktu itu Clara dibawa ke hotel gitu loh Kamu sendirian datang sejarah Sendirian waktu itu Waktu itu kamu tinggal di Jakarta atau dari Solo? Dari Malang Dari Malang ke Jakarta? Ke Jakarta Apakah produser yang tadi kamu bilang itu Dia adalah salah satu produser terkenal? Iya Terkenal? Iya Semua orang tau? Semua orang tau Wow Terus apa yang terjadi setelah di dalam hotel? Setelah di hotel itu Awalnya aku bingungnya gini Apa ya Kok dibawa kesini Cuman aku pikirannya gak pernah yang jelek gitu kan Taunya pas dia buka baju Terus itu aku kaget Lah mau ngapain Nah disitu aku udah bilang Kamu tuh gak punya modal Kamu cuman Ya ini yang kamu harus kasih ke saya Kalau kamu mau jadi artis Gitu Oh gitu Terus reaksi kamu pada saat itu? Ya tapi gak kayak gini juga caranya gitu Nah kayaknya waktu aku mau kabur Dia bilang Udah udah gak usah kabur Kamu ikut saya aja Udah kita balik aja Nah disuruh balik ke rumahnya Disuruh rekaman gak dikasih makanan Gak dikasih minuman Nanti gak boleh pokoknya Dia udah punya istri belum posisinya? Itu posisi di rumah itu Cuman ada pembantu sama dia Sama pencipta lagunya sih Tapi ada studio di rumahnya? Bukan studio Kak Jadi kayak pencipta lagunya itu dikasih kamar gitu Tapi rekamannya cuman komputer sama alatik gitu aja sih Tapi bukan studio khusus Bukan studio khusus Oke dan abis itu Akhirnya kamu rilis lagu gak sama dia? Nah abis udah rekaman Setelah itu Gak tau dia gak mau nemuin aku lagi kan Terus udah itu antar pulang aja Antar pulang Jam setengah Satu pagi itu dibawa Kan waktu itu kan di rumah tante di Bekasi kan Waktu itu kalau diturunin di tol Mana ya Di tol daerah Peluit juga sih kayaknya itu Diturunin disitu Alasannya mobilnya gak bisa dinyalain Siapa? Si prongsernya ini? Oh supirnya Udah kamu turun sini aja ya Maaf saya gak bisa nganterin sampai rumah Jadi kamu naik taksi pulang Kamu turun mobil nyala lagi jangan-jangan Enggak Posisi mobilnya Gak tau itu posisinya ketennya overhead atau apa gitu Itu kamu turun aja kamu turun sini ya Ntar kamu cari taksi atau apalah gitu Ditinggal semarginya Tengah dua pagi Akhirnya ambil dapet Dapet taksi Keluar lagunya Enggak Enggak Gak ada kabar langsung Gak ada kabar pas kali Gak ada kabar sampai sempat jahat ya Nah sempat minta maaf produser itu? Enggak sih Enggak sempat Gak sempat minta maaf Oke Masih komunikasi dengan dia? Enggak Kenapa gak laporin ke pihak kamer wajib? Itu kan maksud aku udah lama juga sih Udah lama juga Dan gak kejadian apa-apa ya Karena Dia ternyata gak memaksa kamu juga Gak memaksa juga sih Cuman itu aja Oke Dan pelajarannya apa yang Besarnya buat pemirsa yang lagi nonton Supaya tidak Mungkin ada bakat-bakat baru yang bisa Kejadiannya kayak kamu Ya kalau dibilang Ini perjuangan ya Menuju karir itu Semuanya juga pasti gak mulus gitu kan Pasti harus ngelewatin yang Yang seperti itu dulu kan Mungkin Mama Is juga Sama ya Hati-hati makanya Harus tidak Kalau saya bilang sih Kalau kamu masih di bawah umur Atau kamu ngerasa gak yakin Harus ada temen yang mendampingi Jangan sendirian Iya bener Gimana Ya menyikapi dari Peristiwa ini Ini memang Liku-liku lah ya Liku-liku perjuangan hidup Untuk bisa menata karir Tetapi Yang terpenting bagi kita adalah Percayalah Kalau kita punya kemampuan Allah pasti jalan Allah kasih jalan Iya Fa'idha'azamta' patawakal Allah Kalau kamu sudah berusaha Berserah diri kepada Allah Jadi tapi berserah dirinya Itu tetap berusaha Tetap berdoa Dan tetap berkarir Begitu Jadi kalau sudah Sekarang ini kamu punya kemampuan Azam tuh Gue udah punya kemampuan Gue udah punya ini Fa'idha'azamta' patawakal Allah Pasti sama Allah dikasih jalan kok Suatu saat pasti kamu akan Dalam artian mungkin waktu itu Sekarang mungkin jadi booming Mungkin dari situ hikmahnya Dengan kesebaran kamu Iya Amin Itu Oke semua ada hikmahnya Oke Kalau gitu pemirsa Terima kasih Ketara Goppa Terima kasih Bersama bagi-bagi pasti Besok kita ketemu lagi Jam setengah sembilan Di pagi-pagi pasti Happy Selamat berjalan Ketika di pada puasa Doha Semua 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 Seluruh Indonesia Doha Ayo Semua 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 Selamat menikmati